Sementara itu, saudara warga Kabupaten Kampar yang mencadi serangan seekor beruang madu di hutan kawasan desa Sungai Seri, Kabupaten Kampar Rabu Seri kini menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Arifin Ahmad, Kota Pekanparu. Korban mengaku mengalami luka di bagian kaki, tangan hingga kepala akibat serangan binatang puas tersebut. Beginilah kondisi Anisman, warga desa Tanjung Karang, Kejombatan Kampar, Kirihulu, Kabupaten Kampar, Riau. Kondisinya tidak bisa bergerak banyak. Ia hanya terbareng di ruang perawatan rumah sakit umum daerah Arifin Ahmad, Kota Pekanparu, karena hampir di seluruh tubuh Anisman mengalami luka-luka akibat serangan seekor beruang madu. Anisman mengalami luka di bagian kepala dan tangan akibat di cakar beruang madu saat korban berusaha menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, kaki korban juga menjadi sesaran gigitan hewan puas tersebut hingga beberapa tulang di kakinya patah. Awalnya pas saya mendaki dalam hutan itu, datang-datang langsung menekam. Tidak ada apa-apanya. Langsung menekam langsung dia. Pertamanya sekitar 15 minit. Pergi dia lagi kan. Pas mau pergi itu, datang dia lagi sekitar setengah jam. Anisman mengaku ia menjadi serangan seekor beruang madu saat ia dan rekannya Darlis mencari ikan di desa Sungai Serik, kecamatan Kampar Kiri, Kebepatan Kampar, Riau pada Rabu sore. Pada saat kejadian, rekannya Darlis berhasil kabur. Sementara Anisman menjadi sesaran serangan beruang madu hingga Anisman tidak sadarkan diri. Semua kemarin kejadian siang dibawa di sini, itu malam sudah kita operasi. Tidak ada operasi, datangan ini mudah-mudahan sudah membaik. Tadi sudah kita kontrol ronsen, habis tindakan. Tentunya kita menunggu pemulihan. Anisman dibawa puskesmas dan kemudian dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Terhadap korban, pihak RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru mengaku sudah melakukan tindakan operasi pada korban Anisman. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru.